Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama pengacara santuy Bukan siapa-siapa, hanya lawyer deso Baik, kembali lagi saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat viewers Ada yang bertanya, bang Replik itu apa sih bang? Dan cara membuatnya seperti apa? Penyampaiannya bagaimana bang? Baik, langsung saja kita bahas Tapi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke sini Terkait dengan replik Baik, akan saya jelaskan secara singkat ya Replik itu adalah tahapan dalam proses jawab jinawab Dalam suatu perkara yang diselenggarakan di persidangan pada lembaga pengadilan Entah itu perkaranya perkara perdata Ataupun juga perkara pidana Replik itu ada Dan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah perkara perdata Baik itu perdata secara umum Maupun juga perdata agama Seperti misalkan gugatan cerai Kemudian juga sengketa waris dan lain sebagainya Replik itu pada intinya adalah Tanggapan dari pihak penggugat Atas jawaban dari pihak tergugat Replik itu bisa disampaikan secara lisan Bisa juga disampaikan secara tertulis Replik yang disampaikan secara lisan Dan ini biasanya saya temukan dalam perkara perdata perceraian di pengadilan agama Di mana kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon hadir di persidangan Nah itu biasanya sering juga repliknya di ucapkan atau disampaikan secara lisan Namun kalau perdata secara umum Seperti misalkan sengketa tanah Tangpiutang dan lain sebagainya Itu biasanya repliknya disampaikan secara tertulis Jalan-jalan ke Cipatat Jangan lupa naik grab Semoga video ini ada manfaatnya Jangan lupa untuk subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh